Intro Pada hari kelima operasi Zebra Jaya 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Yogyakarta Timur bagikan masker dan sembako di sejumlah titik. Satu di antaranya di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Namun ada hal menarik yang dihadirkan oleh Sat Lantas Polres Metro Yogyakarta Timur pasalnya para personil kepolisian justru membagikan masker dan sembako kepada sejumlah pengendara, khususnya mereka yang berprofesi sebagai supir trek, tukang ojek, hingga supir angkutan umum. Kasat Lantas Polres Metro Yogyakarta Timur, Kompol Teli Bahute mengatakan, operasi Zebra kali ini merupakan operasi simpati dan bukan lagi penindakan. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan, terutama rambu lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di berjaya sebelahnya. Ini adalah hari kelima operasi Zebra Jaya 2020, di mana dari hari kemarin kami sudah melaksanakan operasi Zebra yang simpati. yang tadinya ada pendidakannya, sudah dari kemarin kami adalah operasi simpati, di mana masyarakat seperti di belakang ini adalah, pengguna saya sampaikan di sini, khusus untuk Satelantas Polres Metro Jakarta Timur, ada empat sasaran, empat lokasi. Yang pertama di Jalan Kalimalang, yang ada di tempat kita ini. Yang kedua adalah di BKT, yang ketiga adalah di Pasar Rebo, dan yang keempat adalah di Jalan DI Panjaitan, di mana dengan operasi Zebra Jaya 2020 ini, kami memberikan kepada masyarakat, yang pertama, kepada pengembudi truk, kepada sopir angkot, kepada Ojek, dan kepada sopir angkotan umum, dan kepada tukang beca. Tetapi sudah dua hari ke depan ini, sampai saat ini, dan sampai nanti tanggal 8 November, tidak ada penindakan. Tetapi kami akan memberikan masker, brosur, dan ada sedikit, daripada berkat, yaitu ada berat, yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.